Pusat Grosir Solo, salah satu tempat di Solo yang terkenal dengan batik-batiknya. Baju yang sudah jadi ada di sini juga kain-kainnya. Tapi, kali ini teman-teman puan bawa ke sebuah toko yang menyediakan pakaian jadi. Yuk kita lihat-lihat dan nanti kita ngobrol dengan ownernya, Mas Giat. Di pusat kota Solo, ada tiga tempat yang terkenal untuk kita belanja grosiran atau kulakan untuk jualan lagi. Pasar Klewer, Beteng Trat Center, dan ini Pusat Grosir Solo. Jadi, kalau teman-teman ke kota Solo dan mau belanja-belanja, tentukan saja dulu mana destinasi tujuan tempat belanja teman-teman. Karena masing-masing tempat tersebut cukup luas dan memakan waktu dan tenaga untuk memutarinya atau mencari-cari barang yang kita inginkan. Barang yang dijual, ya kebanyakan batik, walaupun di luar batik pun ada dan banyak. Tapi kan biasanya orang ke Solo itu suka cari batik-batik atau lurik-lurik atau tenun-tenun. Ada yang mau kainnya, mau pakaian jadinya, semua komplit ada di sini. Solo terkenal dengan batik-batiknya yang memiliki harga sangat kompetitif alias sangat bersaing. Jadi, bisa banget untuk dijual lagi teman-teman. Liputan puan kali ini ke Batik Fira Group yang meliputi beberapa toko dengan berbagai brand, merek Batik Indah Jaya, Batik Kansa, Batik Salsa, dan Batik Dewi Jaya. Ini tokonya teman-teman. Di Batik Fira Group ini menyediakan berbagai jenis pakaian. Ada yang casual, resmi, laki-laki, perempuan, anak-anak, dasaran, dan lain sebagainya komplit di sini teman-teman. Saat puan ke sini, di toko ini banyak sekali yang datang dari luar kota untuk belanja untuk bisnis lagi. Mereka tidak membeli satu atau dua, tetapi puluhan bahkan ratusan potong. Banyak juga rombongan ibu-ibu yang belanja untuk seragam kantoran, seragam nikahan, dan seragam untuk mereka happy-happy untuk jalan-jalan. Pasnya berapa ini pasnya? Ambil tiga. Berapa? Yuk kita cari. Mas Iyad, owner dari toko ini. Nah ini dia. Kita ngobrol-ngobrol biar jelas. Assalamualaikum Mas Iyad. Waalaikumsalam. Ini saya lihat tadi tokonya nggak berhenti nih pengunjungnya. Alhamdulillah. Karena komplit atau itu pelanggan-pelanggan lama Mas? Ya, ada yang pelanggan, ada yang seperti mbak ini pelanggan, ada yang baru datang. Ini kan Sabtu, namakan itu kadang ramai, kadang nggak. Ini jenis-jenis baju yang dijual apa aja sih Mas? Ya, ada hem kayak gini. Ada gamis gini. Itu gamis berapa Mas? Bagus sekali. Kalau ini Rp135. Itu harga eceran? Ya. Kalau grosirannya berapa Mas? Ya nanti tinggal ngambilnya berapa gitu. Minimal pembelian kalau untuk harga grosir gamis berapa Mas? Rp135. Dikasih harga berapa Mas? Kalau untuk grosiran? Nanti Rp1101.15. Kalau ke meja Mas? Ini Rp70. Itu untuk eceran. Itu batik apa Mas? Rinting. Rinting Rinting Rp70. Rinting Soloan. Oh Soloan ya. Tapi kalau misalnya beli grosir minimal Rp3 dikasih harga berapa Mas? Nanti dikasih Rp203. Itu juga sama? Ya, sini. Motif baru. Meja itu Mas dari harga paling murah ke mahal berapa aja Mas? Kaling Rp60 sampai Rp150. Kalau gamis Mas? Kaling mahal Rp200. Kalau kapelan Rp3 ini berapa Mas? Ini Rp220. Sudah dapat Rp3? Rp3. Wah keren banget nih Mas. Oh ini tunik ya Mas? Oh iya mas Mas ya. Kalibu setunik ya. Ini berapa itu harga? Ini kan ini Rp85. Harga eceran atau grosir Mas? Eceran. Eceran ya. Kalau grosir minimal Rp3? Rp75. Rp75. Wah lumayan bisa jual lagi ya. Ini bahan-bahannya kartun semua Mas? Kartun. Kalau yang santung biasanya gini. Gamis gini. Sama daster. Ada juga santung Mas. Itu harga berapa Mas? Rp100. Rp100. Ecernya. Bahannya ini banget ya. Adem ya. Adem. Tadi saya lihat Mas disana ada yang orang beli untuk seragaman. Iya bisa. Memang menyediakan juga untuk seragaman Mas? Iya partai besar, partai kecil bisa. Kalau untuk ukuran Mas biasanya kan ada beda harga nih. SML itu sampai XL masih sama. Nanti naik. Kalau jumbo naik. Naik. Naik Rp10.000. Oh Rp10.000 ya. Soalnya bahan yang dipakai juga banyak Mas ya. Kalau ecernya Rp10.000 ya. Kalau yang ini Rp90.000. Ini yang bahan paris lebih enak. Bahan paris ini Mas ya? Iya. Itu untuk eceran Mas ya? Ecernya ini Rp95.000. Kalau grosirnya Rp80.000. Kalau ini grosirnya Rp70.000. Nah ini buat menengah kebawah Rp300.000. Ambil Rp135.000. Itu daster ya? Sudah komplit. Harga ini Mas ya? Iya. Itu buat ini. Kalau eceran ini Mas atau celana apa nih? Lucu banget nih. Yang ini celana jogger. Ini Rp35.000. Ini bahannya apa Mas? Adem banget ya? Rayon santung. Ya ini yang bahan halus ini. Harganya berapa Mas? Rp75.000 ecernya. Nanti grosirnya Rp200.000. Dapat tiga. Kayak ini ya modelnya. Ada yang model gini. Model Cipi. Ada yang model panjang gini. Ini berapa Mas? Nah ini ecernya Rp75.000. Grosirnya Rp70.000. Mas sudah berapa lama sih Mas bisnis di sini Mas? 2012. 2012 ya. Oh ini juga masih punya? Ini kalau kaos cap 70-an ini. 70-an. Kalau yang ini kan Rp335.000. Oh ini kaos semuanya kita ya? Kalau itu kaos cap ya? Ini kaos cap ya? Lebih bagus. Ini motifnya banyak kok. Ini untuk eceran 70 ya? Iya. Kalau belinya tiga? Nanti beli tiga ditung 60-an. Mas yang datang ke sini banyak untuk bisnis atau untuk pakai sendiri Mas? 50-50 biasa. Ada yang buat grosiran, ada yang... Nah ini bisa setel, bisa sendiri. Itu berapa Mas? Kalau satu set Rp160. Itu apa sih Mas? Outer. Outer. Ini celana kulot kayak yang tadi itu. Kan dibeli outernya aja boleh. Kalau outernya aja berapa? Ini nanti Rp85.000. Kalau ini kan pasnya Rp75.000 tadi. Tapi kalau satu set bisa lebih murah gitu ya? Iya. Lebih Rp160.000. Nanti Rp150 juga boleh kalau satu set. Kalau belinya dari mana aja nih sih? Ya kadang pariwisata rombongan luar kota ada yang sudah lengganan tetap. Mbak ini ada lengganan dari jauh-jauh langsung seragaman 40 bis itu. Oh beli 40 bis. Nah itu kan buat seragaman gitu. Kantor bisa, buat sinoman bisa. Itu pesanan khusus, Mas? Itu kalau pas ready langsung bisa dibawa. Kalau pas nggak ready biasanya PO satu minggu. Oh boleh PO satu minggu. Kalau modelnya Mas dari kita boleh nggak Mas? Ya salah ada contohnya bisa. Bisa. Jaitannya kalau memang rumit beda jaitan gitu. Oh berarti bisa maklun juga Mas ya? Iya. Jadi misalnya tetap kainnya dari Mas. Iya. Model dari kita. Tapi kalau misalnya brandnya Mas, teman-teman boleh pasang brand sendiri nggak Mas? Nggak apa-apa. Boleh. Kalau terima maklun itu Mas, itu tergantung kainnya untuk harganya? Iya. Dan jatannya juga? Iya. Tadi yang Mbak itu harganya berapa tadi Mas? Kalau itu ceweknya 80. Cowoknya kan klasir 60 tadi kalau dengan pendek yang itu. Cowoknya 80. Cowoknya? 60. Partai besar. Minimal? 5 kalau seragang. Kalau misalnya kita pesennya dikatakanlah di dua kode Mas, 40 biji. Itu bisa berapa lama Mas pekerjaannya? Kalau kainnya ready paling satu minggu. Cepat ya? Yang penting kainnya ada gitu ya Mas ya? Iya. Berarti Mas punya konfeksi sendiri? Ya kerja sama sama konfeksi. Tidak punya sendiri tapi kerja sama antar, ya saling membutuhkan. Jadi Mas, kalau teman-teman mau pesen ke Mas nih, bisa lewat apa? WA atau ada? WA aja. WA aja. Oke teman-teman, jadi yang mau belanja barang solo, kemeja, baju perempuan, kulot, rok, outer, bahkan baju anak pun ada di sini. Batik Viragrup. Batik Viragrup. BGS Lantai Dasar. Nanti alamat nomor HPnya Mas Biat, Puan simpan di deskripsi ya. Klik aja tanda panah di sebelah judul video ini. Terima kasih teman-teman ya. Semoga menjadi inspirasi dan menjadi link bisnis untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.